Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pacinta bunga jumpa lagi dengan saya di hari ini kita akan belajar membuat rangkaian bunga pada dekorasi model terbaru sesuai dengan pesanan customer oleh karena itu silakan dilihat silakan ditonton video saya ini agar kalian semua paham dari tutorial membuat rangkaian bunga pada dekorasi kali ini dan jangan di skip agar kalian semua paham dan mengerti oleh karena itu tonton sampai selesai pada membuat rangkaian bunga di hari ini baik teman-teman pencinta bunga di awal kegiatan merangkai bunga saya tancapkan beberapa daun mimoi ini daun mimoi yang sudah saya keringkan saya rangkaian di posisi kanan saya rangkaikan beberapa daun-daun mimoi kering teman-teman pencinta bunga untuk berikutnya saya rangkaikan itu saya rangkaikan daun pakis ulir di posisi bawah saya merangkaikannya di posisi di posisi bawah untuk berikutnya saya tambahkan yaitu daun andong di posisi atas di bagian atas ini saya rangkaikan beberapa daun andong untuk permulaan saya membuat rangkaian bunga pada dekorasi ini baik teman-teman pencinta bunga sebenarnya dalam membuat rangkaian bunga itu sangat mudah sekali namun dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan serta dengan hati yang sukaria karena dengan hati yang sukaria dengan hati yang penuh gembira kita bisa menciptakan rangkaian-rangkaian bunga yang baik dan bagus karena sesuatu hal yang kalau kita laksanakan dengan hati penuh gembira penuh sukacita saya akan menghasilkan rangkaian-rangkaian bunga yang indah dan bagus sesuai dengan harapan kita teman-teman pencinta bunga berikutnya saya tetap merangkaikan yaitu daun-daun handung berikutnya saya merangkaikan ini saya mulai merangkaikan bunga dahliya artifisial warna hijau saya rangkaikan di posisi tengah kanan ini bunga dahliya artifisial yang saya buat sendiri dari bahan pita satin karena saya sendiri suka sekali untuk membuat bunga-bunga artifisial selain bisa meminit uang untuk membuat bunga untuk berikutnya saya merangkaikan bunga dahliya artifisial warna pink ini saya buat berpadu warna-warna hijau toska dan warna pink berikutnya saya menambahkan yaitu bunga-bunga ini saya tambahkan bunga mawar putih saya rangkaikan di posisi bagian kiri dan berikutnya saya tambahkan yaitu daun mimoy daun mimoy kering ini saya tambahkan di posisi kanan juga atas saya melengkapi daun-daun mimoy kering ini baik teman-teman pecinta bunga untuk berikutnya saya mulai merangkaikan bunga pikok putih segar saya rangkaikan di beberapa posisi yang perlu dirangkaikan yaitu bunga pikok segar dalam membuat rangkaian bunga ini saya kombinasikan antara bunga bunga segar dan bunga artificial sebenarnya saya sendiri suka sekali dalam membuat rangkaian bunga segar namun kali ini astamar mintanya itu rangkaian bunganya itu dicampur sesuai dengan budgetnya teman-teman untuk berikutnya saya merangkaikan bunga pikok segar bunga pikok putih segar ini saya rangkaikan di posisi bawah kiri dan di beberapa posisi-posisi yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian bunga hari ini 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 adalah dekorasi terbaru yang saya buat sesuai dengan permintaan customer teman-teman bunga untuk berikutnya saya menambahkan yaitu bunga pikok putih segar saya tambahkan atau saya rangkaikan di posisi kiri dan juga posisi depan saya rangkaikan beberapa bunga bunga pikok segar dan untuk berikutnya tetap saya rangkaikan bunga pikok putih segar dan saya tambahkan yaitu bunga artifisial bunga astar artifisial warna pink berikutnya saya menambahkan bunga pikok putih artifisial saya rangkaikan di beberapa bagian yang masih kosong di beberapa bagian yang dibutuhkan untuk bunga pikok artifisial karena dalam membuat rangkaian bunga ini untuk customer nya itu mintanya yang campur rangkaian bunganya baik bunga yang segar maupun artifisial untuk berikutnya saya rangkaikan yaitu bunga tulip artifisial ini juga bunga yang saya buat sendiri dari bahan pita satin berikutnya saya menancapkan bunga anturium sponeva ini bunga anturium yang ukurannya besar sekali yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu bahannya adalah dari sponeva teman-teman karena saya sendiri suka sekali dalam membuat bunga-bunga artifisial menghemat biaya silakan ditonton sampai sekali khususnya bagi teman-teman pendekor pemula bisa dijadikan ajuan dalam membuat rangkaian-rangkaian bunga kita semuanya sama-sama belajar untuk membuat rangkaian bunga karena dengan berlatih dan berlatih berlatih secara berkesinambungan akan memudahkan kita untuk membuat rangkaian bunga berikutnya saya menancapkan bunga anturium pink artificial sial ini juga buatan saya sendiri dari band sponeva dengan ukuran 2 mili sangat mudah sekali dalam membuat bunga anturium tersebut berikutnya saya tambahkan bunga anturium di posisi atas baik teman-teman dalam pembuatan rangkaian bunga ini sudah selesai semoga bermanfaat dan silahkan di like sub komen share serta tekan tombol loncengnya agar kalian semuanya tidak ketinggalan dari video-video kami berikutnya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh